Perbaikan jalan adalah agenda yang selalu dinantikan oleh warga kampung yang masih belum memiliki akses jalan yang baik. Namun, bagaimana jika proses perbaikan jalan itu justru diganggu oleh orang yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab? Sebuah video memperlihatkan seorang pria pengendara motor yang nekat menerobos jalan cor yang masih basah di sebuah perkampungan. Video yang diunggah oleh akun Instagram Ad Momomed Sos tersebut mempertontonkan seorang pria mengendarai sepeda motor bebek sedang berkendara di atas jalan yang masih dalam proses perbaikan. Hal itu membuat jalanan yang tampak masih sangat basah itu meninggalkan sisa bekas dilewati ban motor dan kaki pengendara yang ambles cukup dalam. Namun, warga tidak sempat mencegahnya, si pemotor tersebut sudah terlanjur mengendarai motornya di jalanan yang basah dari ujung ke ujung. Di video singkat tersebut terlihat juga dua orang warga yang sedang mencegat pengendara motor tersebut di salah satu ujung jalan. Si pemotor kemudian ditegur oleh kedua warga. Ia hanya bisa diam dan tak berani membantah apapun. Meskipun tidak diketahui apa alasan pemotor itu menerobos jalan cor yang masih basah. Namun, aksi tersebut tentu sangat merugikan pekerja dan warga yang akan memanfaatkan jalan tersebut sebagai akses sehari-hari. Video seorang pengendara motor yang menerobos jalan cor yang masih basah itu pun viral dan memancing emosi warga net. Jadiin tumbal jalan aja yang ginian, tulis salah satu warga net. Masih bisa senyum-senyum, motornya dicor sekalian pak ngeselin, tulis warga net lainnya. Terima kasih telah menonton!